Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pusat Daerah Bidang Kooperasi Usaha Kecil Menegah Provinsi Jambi tahun 2024. Pada selasa 26 Maret 2024, bertempat di sebuah hotel di kawasan Kebun Jeruk, Kota Jambi. Dalam rakor tahun ini mengusung tema, memantapkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui kooperasi dan UKM menuju Jambi Mantap. Mewakili Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman, menyampaikan jika pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar untuk membantu dan juga mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro kecil dan menengah. Dalam Rancangan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026, dengan memberikan bantuan melalui program Dumi Sake, dengan harapan sektor kooperasi dan UKM dapat memberikan kontribusi besar dan signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah. Bukan cara harapan koordinasi pusat daerah, khusus bidang kooperasi dan UKM. Seluruh Kepala Bapada Kabupaten Kota, kemudian Kepala Rinas Kabupaten Kota juga hadir. Dan dalam rangka tentunya sinkronisasi program kegiatan, baik dari pusat provinsi maupun kabupaten. Yang kedua, kita sesungguhnya punya keinginan besar agar kooperasi di seluruh Kepala Bapada Kabupaten Kota, UMKM di Kepala Bapada Kabupaten Kota juga bergerak. Kalau menurut saya ini momen yang menjadi sangat strategis di bulan kuasa. Tidak ada orang yang tidak berjualan, sekarang berjualan. Artinya UMKM kan sudah mulai bangun. Provinsi Jambi melalui program Dumi Sake juga sudah mengelontorkan lebih kurang Rp5.000 lebih untuk yang baru bergerak di bidang UMKM. Ada emak-emak tadi yang disampaikan, dan ada para pemula, kemudian emilial, dibantuan kita semua dari pemerintah dalam rangka untuk membangkitkan umum kembangnya ekonomi kecil yang ada di Kabupaten Kota dan juga di provinsi. Karena sesungguhnya, kalau semakin besar peran UMKM itu di provinsi dan kabupaten kota, itu bisa menceritakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada itu adalah pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara itu, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Dr. Rande Sardaini, berharap pesan yang diberikan oleh Kementerian Kooperasi maupun Kementerian Dalam Negeri dapat tersampaikan kepada para pelaku UKM di Provinsi Jambi, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kooperasi harus berbena, mentransformasikan diri untuk hal-hal baru. Terima kasih. Kepala Dinas Kooperasi, Pembukaan Rakur tersebut dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya. Dengan menghadirkan arah sumber koordinasi substansi kooperasi UKM dan penanaman modal Direkturat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Alabaster SOS MT.